Kembali 30 tahun datang Oke Sampai jumpa 30 tahun datang Kembali 30 tahun datang Oke Sampai jumpa 30 tahun datang Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Dan pantai ini adalah salah satu pantai yang cukup terkenal Karena apa? Salah satunya pantai ini melakukan upaya-upaya untuk perlindungan dan penyuh Kenapa penyuh? Karena wilayahnya, wilayah pantai Tidak semua pantai itu bisa didatangi atau tempat di mana telur penyuh berada Penyuh datang ke pantai ini itu suatu hal yang sangat luar biasa Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT Karena wilayah kita ini kaya dengan berbagai macam habitat termasuk adalah penyuh Penyuh adalah binatang yang atau hewan yang dilindungi secara undang-undang Kita sudah banyak upaya-upaya dalam pencegahan beredarnya telur penyuh Kami bekerjasama dengan aparat kepolisian Untuk menghasilkan pembinaan terhadap pihak-pihak atau okmen-okmen Yang masih menjual telur penyuh Mungkin mereka tidak tahu Karena selama ini masih ada orang yang memperjuang belikan Nah itu menjadi PR kita pertama Kita juga harus tahu bahwa penyuh di Indonesia itu ada 5 jenis Dan sempatnya itu berada di Kabupaten Sambas Terutama di Kecamatan Talud Nah untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua Banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam berbagai macam kegiatan Setiap tahun kita bekerjasama dengan WWF Kemudian dengan Dinas Pelautan dan Perikanan dan Pelautan Dan juga dengan berbagai organisasi termasuk Pramuka Untuk menyelenggarakan kegiatan festival pesisir talus Nah salah satunya adalah untuk mengkampanyakan bahwa kita cinta terhadap lingkungan Dan kita cinta untuk menyelamatkan penyuh supaya tidak musnah Nah disini ada penangkaran ya Pak ya Ada penangkaran Dan kita bisa lihat bagaimana tukit itu hidupnya sangat tergantung dengan alam Penangkaran itu sekitar 3 hari 4 hari kemudian dia harus dilepas Kita bayangkan bayi kecil itu berenang di laut Yang kemudian tidak di laut itu berbagai macam habitat laut Yang siap memangsa mereka Maka siklusnya itu boleh dikatakan 40 tahun atau 30 tahun Baik rendah atau 25 tahun Baru penyuh-penyuh itu kembali ke patai Untuk bertelur Nah kita lepas mungkin sekitar 100 Tapi yang kembali mungkin hanya sekitar 5 Atau paling banyak mungkin sekitar 10 Nah maka dari itu kita sangat penting untuk bertanggung jawab Untuk kenampungan hidup penyuh ini Cara satunya untuk tidak memakan telur penyuh Saya yakin ini tidak Tapi kita menjadi salah satu hero Yaitu orang yang berbicara tentang bagaimana penyelamatan Dan dimulai dari kita Jika ada keluarga kita Ada teman kita Yang masih mengonsumsi penyuh Kita beritahu bahwa ini dularan Secara undang-undang tidak boleh Sangat tepat sebenarnya undang-undangnya Tidak boleh memperjual belikan telur penyuh Atau jenis-jenis semacam telur penyuh Nah kalau kita lihat bendera tetangga Marisia itu luar biasa ya Terhadap hukuman pelaku-pelaku Telur penyuh saya punya pengalaman dulu Pendera di Kucing Ada beberapa orang Indonesia yang masuk lokal di sana Karena itu tadi Kenapa kamu berada di sini Orang kaya membawa telur penyuh Nah itu sekitar tahun 2000-an 2001-2002 Nah itu penegakan hukumnya Sudah cukup kuat ya Nah untuk itulah Kita juga sudah ada produk hukumnya Nah itu kita harus juga taat terhadap hukum Nah adik-adik sekalian Bapak dan Ibu yang berbahagia Kita di sini membawa tema Apa ya Di Ibu Mit Tata Ibu 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 Siapa lagi Karena mereka tadi Saya katakan rentan sekali Karena kita di hidupnya Siklusnya juga sangat panjang Dan dia sangat tergantung Dengan alam Nah Kemudian ke depan Kita Bersama-sama Menjaga tidak hanya di Pantai yang di sekitar sini Tapi Boleh dikatakan Sepanjang pantai Yang berada di Garis pantai ini Sekitar 98 km Dari ujung ke Ujung temajuk Itu adalah Pantai yang berpotensi Tempat Dan telurnya Penuh Jadi Di sini Mengkapannya kan Tapi jauhnya Itu harus Secara Keteluruhan Tidak hanya di Kabupaten Sambat Tapi juga Harus di tingkat Nasional Bahkan juga di Tingkat Internasional Lewat Salah satunya Gerakan Pramuka Karena Pramuka Ini kan Adik-adik Sangat Ini ya Sangat Apa Punya Teman Yang banyak Kejadian ini Bisa Di-share Kemudian Bisa Instagram Malaupun Di-share Group Sehingga mereka Juga tahu Saat ini Sedang ada Kejadian Tate Hero Yaitu Bagaimana Kita Dari kita Menjadi Taklawan Untuk Penyelamatan Penuh 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 Adalah Sebagai Salah satunya Tapi Secara keseluruhan Kita Harus Juga Mengkambangkan Tentang Kebersihan Lingkungan Kita tidak Mau Pantai-pantai Kita Menjadi Pantai yang Kotor Ya Karena Itu Sangat Mengganggu Tidak Hanya Pemandangan Tetapi Juga Mungkin Mengganggu Lingkungan Hidup Kita Memang Sampai-sampai Itu Tidak Mungkin Tidak Semuanya Berasal Dari Produksi Kita Tetapi Itu Berasal Dari Semana-mana Laut Yang Membawanya Kehempas Lewat Gelombang Ke Kepantai Jadi Nah Salah satu Mungkin Nanti Kediatannya Harus Bersih Bersih Pantai Nah Baiklah Adik-adik Semua Bapak Ibu Kakak Kalemuka Bahwa Hari ini Kita mencatat Sejarah Bersama Kita Semua Membangun Perspektif Bersama Untuk Menyelamatkan Penyuk Yang ada Di Kabupaten Sambal Dan Terima kasih Kepada Semua Pihak Yang Sudah Terlibat Pemerintah Kabupaten Sambal Sangat Mendukung Kejianan Ini Karena Memang Tantanya Terhadap Penyelamatan Penyuk Ini Dilakukan Sepanjang Waktu Jadi Tidak Hanya Periode Satu Bulan Dua Bulan Tetapi Sepanjang Waktu Sepanjang Hari Karena Keberlangsungan Penyuk Hidup Penyuk Tergantung Dari Tangan Tangan Kita Jadi Kitalah Yang Menjadi Hero Bagi Mereka Menjadi Hero Untuk Penyelamatan Keberlangsungan Hidup Siklus Dari Penyuk Bapak Ibu Yang saya Banggakan Adik-adik Yang saya Cisai Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Kegiatan Perkenahan Kos Monitoring Penyu Di Tunai Belakang Palu Dalam Kegiatan Tema Untuk Working Together To Save The Heart Of Borneo And Make Two Tata Hero Dinyasakan Di Buka Demikian Wajilah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohok Tentang Sama Hati Sekarang Di Sama Jika Lihat Lihat Terima kasih.